Kumpulan IKB IPT PN4 Kebun Bah Jambi adakan pembagian PSB Laporan Sab Muhardi, Rabu, tanggal 21 Juni 2023, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Kumpulan IKB IPT PN4 Unit Kebun Bah Jambi laksanakan bakti sosial di wilayah kerjanya Afdeling 8 Kebun Bah Jambi Asisten Afdeling 8 Irwan Sanjani Asli, kepada MSTP mengatakan bahwa Pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2023, tepatnya di kantor Afdeling 8 PT PN4 Kebun Bah Jambi IKBI, Ikatan Keluarga Besar Istri, PT PN4 Kebun Bah Jambi melakukan kegiatan sosial Yaitu pembagian program sedekah bersama atau PSB, dikatakannya Rabu, tanggal 21 Juni 2023, pukul 11 waktu Indonesia Barat Ia menerangkan bahwa, kegiatan ini rutin setiap bulan dilakukan di Kebun Bah Jambi dengan cara bergiliran di semua Afdeling Untuk bulan ini diperoleh oleh Afdeling 8 PT PN4 Kebun Bah Jambi, dihadiri oleh IKBI, manajemen, dan pemuka-pemuka agama yang ada di sekitar Afdeling 8 Kebun Bah Jambi Kegiatan ini berjalan lancar Adapun yang menjadi target utama untuk program ini adalah memberikan sumbang sih kepada rumah ibadah yang ada di sekitar Afdeling dan orang tua Jompo serta anak yatim piatu Ibu Rahmat selaku perwakilan dari IKBI menyampaikan bahwa, material semen sebanyak 25 zak yang diberikan ke rumah ibadah dapat digunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah Afdeling 8 Kebun Bah Jambi untuk kenyamanan pada saat melakukan ibadah Secara bersamaan, Ibu Sahat S. Sinaga yang juga perwakilan IKBI juga menyerahkan 10 zak semen untuk melakukan pembangunan di gereja HKBP Distrik 24 Tanah Jawa Yang mana diharapkan pembangunan rumah ibadah ini dapat berjalan lancar Selanjutnya kegiatan ini diakhiri dengan melakukan pemberian sembako kepada orang tua Jompo dan anak yatim piatu yang berada di sekitar Afdeling 8 Kebun Bah Jambi Selama kegiatan hal positif yang dilakukan dapat membantu orang lain, pelaksanaan PSB atau program sedekah bersama, ini tetap masih dilanjutkan dan secara bergantian dilaksanakan Karena kegiatan ini merupakan sumbang sih dan pemberian dari seluruh karyawan dan karyawati serta PKWT yang ada di semua Afdeling di Kebun Bah Jambi Tambahkan Rahmat SP, selaku asisten kepala Rayon B yang pada saat ini mewakili manajemen Kebun Bah Jambi Setelah kegiatan pemberian material ke rumah ibadah dan sembako telah selesai dilaksanakan Diakhiri dengan foto bersama oleh seluruh IKBI Kebun Bah Jambi dan kepada masing-masing penerima bantuan material dan sembako Tampak hadir asisten Afdeling 8 Irwan Sanjani Asli, Krani 1 Olopan Sipahutar dan Mandor 1 Edi Purwanto Sab Muhardi mengabarkan, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!